Cuma kebetulan saya lagi potongin kayu bakar, dia nyamperin. Jojaran Satreskrim Polres selebak menangkap D, berusia 54 tahun, pelaku pembacokan S, 36 tahun yang merupakan istrinya sendiri. D tega menusuk istrinya hingga mengakibatkan luka berat 16 bacokan karena tersulut emosi. Hal ini diduga karena korban tak memenuhi keinginan anaknya untuk memiliki kucing anggora. Korban tak memenuhi permintaan dari anak tiri sehingga mengakibatkan cek cok mulut. Lebih lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan langsung oleh Rekan Kaminurandi, reporter Tribun Bantan. Silakan laporan Anda, Rekanurandi. Baik, Justina dapat disampaikan kejadian naas yang menimpa S dilakukan oleh suaminya sendiri yaitu D. Kejadian tersebut terjadi pada sekirap pukul 9 pagi pada hari Selasa 28 Februari 2023. Kejadian naas tersebut di rumahnya sendiri yakni di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebah. Peristiwa tersebut terjadi berawal dari permintaan sang anak untuk meminta ibunya membelikan kucing jenis anggora. Namun permintaan tersebut tak digubis oleh sang istri. Akibatnya anak tersebut mengadu kepada sang suami dan akhirnya terjadilah pembacokan kepada S sebanyak 16 kali. Karena kejadian tersebut, S dibawa ke LRS UDA Jidara Mokopaten Lebak dan mendapatkan perawatan intensif hingga saat ini. Tak lama setelah kejadian, S juga ditangkap oleh Satres Kim Proles Sebak di sekitar rumahnya dan langsung dibawa ke Moproles Sebak. Akibat perbuatannya juga, D terancam hukuman 10 tahun penjara karena tindakannya mengani dan juga membacok istrinya sendiri. Diketahui, S sendiri merupakan istri kedua dari D dan mempunyai satu orang anak. Sedangkan S sendiri bersama anaknya, saat ini didampingi oleh pihak keluarga masih berada di RS UDA Jidara Mokopaten Lebak dan juga operasi khusus pada bagian punggung. Karena S sendiri mengalami luka berat pada bagian punggung dan leher. Luka-luka tersebut saat ini sedang diatasi oleh pihak dokter S UDA Jidara Mokopaten Lebak dan juga sudah berada di Moproles Sebak. Begitu justinya yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rika Nurandi, reporter Tribun Banten. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tayangkan wawancara bersama D pelaku dan Kasatres Krimpol Reslewat Ibtu Andi Kurniadi Eka Setia Budi. Cek cok itu kan masalah ya, ekonomi. Menyesal Pak? Menyesal udah ya, aku menyesal. Itu ketika kejadian keributan itu apa, udah ada niat atau gimana Pak? Oh enggak ada, enggak ada. Cuma kebetulan saya lagi potongin kayu bakar, dia nyamperin. Ini sudah cek cok sudah lama, tapi berarti triggernya dari anak korban yang meminta kucing kepada korban. Tapi karena tidak dipenuhi, anak korban yang pertama, anak tersangka dari istri pertama ini melapor ke ibu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!